Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Lembaga dakwah khusus Mimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Lazis memengadakan rangkaian acara bersama para da'i, mu'alaf, dan du'afa dengan mengusung program Syia Ramadan 1443 Hijriah dalam rangka menyusun strategi dakwah pencerahan di Baduy untuk mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat Baduy. Bertempat di kampung kompol Mu'alaf Baduy, Lebak, Banten, Lembaga dakwah khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggandeng Lazismu mengadakan rangkaian acara bersama seperti tablik akbar Ramadan, buka puasa dan sahur bersama, serta pembagian paket sembako Ramadan for New Normal 1443 Hijriah. Hal ini sebagai langkah koordinasi LDK dan suku Baduy. Untuk menyusun strategi dakwah mencerdaskan dan pencerahan masyarakat Baduy, tim LDK yang hadir dipimpin oleh Ketua LDK Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Ziyad dan anggotanya. Dari Lazismu Muhammadiyah, dipimpin manajer program Lazismu Pusat Falan Akbar, serta dihadiri oleh para da'i mu'alaf dan du'afa Baduy. Ketua LDK Pusat Muhammad Ziyad berharap melalui program-program siar Ramadan di Baduy bersama Lazismu yang dijalankan di kawasan kampung Mu'alaf Baduy tersebut, para da'i dan mu'alaf Baduy diharapkan semakin mendorong kesadaran berislam para mu'alaf. Dan nantinya setelah program ini, LDK akan melakukan program untuk renovasi Masjid Agung Sultan Tirta Yasa Kampung Baduy Kompol, serta program pemukiman kampung Mu'alaf Baduy. Ziyad berharap kepada Muhsinin untuk ikut bersama program LDK untuk suku Baduy. Kami bersama tim LDK Pusat Muhammadiyah pada Ramadan 1443 Hijriah ini turun ke kawasan ini dalam rangka melakukan pertama tablek akbar bersama masyarakat komunitas mu'alaf yang ada di pedalaman Baduy yang berkumpul di kampung Kompol ini. Yang kedua kita melaksanakan buka puasa bersama dan sahur bersama masyarakat mu'alaf di pedalaman ini. Dan nanti ada setelah sahur kemudian kita akan melakukan pembagian paket sembako untuk 200 mu'alaf. Ini adalah berkat kerjasama LDK Pusat Muhammadiyah dengan Lazismu Muhammadiyah. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita juga masih punya program. Di belakang kami ini ada masjid yang perlu renovasi dan juga ada komplek atau pemukiman khusus mu'alaf atau klaster mu'alaf. Karena itu saya mengajak kepada para agniak, para muksinin, dimanapun Anda menyaksikan program tayangan TVMU ini dari pedalaman suku Baduy Lebak Provinsi Mbantem untuk ikut bersama-sama dalam program LDK guna syiar di pedalaman suku Baduy. Para da'i mengapresiasi peran lembaga dakwah khusus pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menjalankan program-program syiar Ramadan di Baduy. Pembinaan yang dilakukan oleh para da'i berjalan dengan baik untuk mencerahkan dengan memberikan bimbingan pendidikan untuk beribadah dengan serta memiliki taraf hidup yang baik bagi masyarakat mu'alaf Baduy. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini artinya kita sedang bagaimana memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap para mu'alaf sehingga mereka merasa senang artinya ada apa pembinaan-pembinaan yang kita terapkan ini dapat bermanfaat buat mereka dan mudah-mudahan tadi itu perkembangan-perkembangan nanti ke depan selalu kita aksesnya kawal dengan baik agar apa namanya pembinaan ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah kita bersinergi membangun masyarakat mu'alaf Baduy Muslim ini dengan tujuan ya ingin mereka berpendidikan dan apa namanya beribadah dengan baik dan bertarap hidup baik. Itu saja mungkin harapan saya dan keinginan saya agar mereka bisa hidup dengan layak. Saya atas nama da'i khusus yang ditugaskan di Cerogol, pemukiman Baduy Muslim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dan dedikasi untuk menyemangati kinerja kami da'i-da'i yang khususnya ada di daerah Baduy Muslim dimana di lokasi tugas saya alhamdulillah dari waktu ke waktu tugas da'i alhamdulillah berkat kegigihan da'i dan juga semangat dari ketua atau pimpinan lembaga da'i khusus pimpinan pusat maudia alhamdulillah da'i sudah membuka mendapatkan amal usaha diantaranya yaitu merintis pondok pesantren dimana sekarang ini kita sedang SDM-nya yaitu untuk membangun TPA atau TK kemudian juga majelis talim mudah-mudahan tayangan ini bisa menggugah para donatur kita semua untuk lebih prihatin, untuk lebih fokus memperhatikan yaitu dakwah di pedalaman khususnya di Baduy melakukan upaya langkah-langkah dakwah bahkan sampai saat ini kita sudah memiliki lembaga pendidikan berupa pondok pesantren yang menaungi MTS, MI, majelis talim bahkan taman pendidikan Al-Quran serta insya Allah dikemudian kita akan berencana kerjasama dengan AIS ya kabupaten lembaga untuk membuka TKI siapa itu insya Allah jadi alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebersen-sebersennya kepada LDK yang sudah berkunjung ke sini kegiatan syiar lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah ditutup dengan pembagian paket sembako kepada masyarakat Baduy selain itu ke depan LDK bersama Lazi semua akan terus melakukan penguatan-penguatan koordinasi guna memberikan langkah dakwah dan kesejahteraan bagi dai-dai dan para mu'alaf di daerah 3T yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal suku terasing Yunus Priyonggo memberitakan dari Kabupaten Lebak, Banten Yunus Priyonggo